Badan Litbang Kalbar menggelar lomba karya perekayasaan. Perlombaan yang dilaksanakan tanggal 29 sampai 30 Oktober ini akan mengangkat implementasi inovasi dan pengembangan potensi daerah dalam mempercepat kemajuan dan kemandirian desa di Kalbar. Perekayasaan ini kan adalah implementasi dari hasil penelitian mereka bagaimana bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Dikembangkan dan semuanya bisa dipakai oleh masyarakat dan ini adalah satu bentuk daripada inovasi yang diimplementasikan. Lomba karya perekayasaan penting untuk diterapkan di Kalbar. Selain untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, lomba ini diharapkan mempercepat program desa mandiri. Beberapa tool penilaian yang kita harapkan adalah satu, kemanfaatan untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Kemudian yang kedua produk itu berbasis inovasi. Nah ketika proses berbasis inovasi maka di situ teknologi IPTECnya masuk tetapi berbasis lokasi, berbasis kepentingan problema masyarakat. Nah konsep-konsep teknologi itu yang dikembangkan di dalam lomba ini sehingga harapannya adalah dari alat yang dihasilkan itu mampu menyelesaikan atau menjadi alternatif penyelesaian masalah masyarakat untuk daerah khususnya Kalimantan Barat dan nanti apabila dikembangkan bisa dikembangkan secara industri sehingga menghasilkan nilai tambah. Lomba perekayasaan diikuti 19 peserta dari 4 kabupaten kota di Kalbar.